Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Rafika Hari ini aku lagi pengen siap-siap ke By the Sea Jadi By the Sea ini adalah salah satu retail fashion terkonsep pertama yang ada di tepi laut Lokasinya ini ada di Pantai Maju, tepatnya di Pantai Indah Kapuk 2 Dan dia lokasinya itu nggak jauh ya dari Chinatown sama Batavia Coffee Sebagai tropical shopping paradise, By the Sea ini mengedepankan produk fashion lokal Dan walaupun kebanyakan disini produknya itu produk brand lokal Tapi masih ada juga ya brand-brand dari luar negeri kayak Merhenge sama ada beberapa tenant makanan yang juga dari luar negeri Nah jadi disini selain ada tenant fashion juga ada tenant kayak beauty sama food and beverage juga Cuma kalian jangan berharap banyak ya kalau misalnya kalian pengen cari makan Karena kalau untuk makanan sama minuman disini cuma minoritas aja Kalau kalian lihat disini desain interior sama arsitekturnya semi outdoor gitu ya Jadi di luarnya itu dia pakai kayak kipas angin sedangkan di bagian dalam tenannya itu mereka ada pasang AC juga Sekarang sebelum aku berangkat ke By the Sea aku pengen pakai masker dulu ya dari Scarlet Whitening Karena Scarlet Whitening sekarang punya produk masker dan untuk variannya ini ada dua macam ya Yang pertama ada varian Herbalism Moocard Mask Lalu yang satu lagi ini ada varian Serious Reshooting and Hydrating Gel Mask Untuk yang Herbalism Moocard Mask ini dia mengandung Moocard ada chlorophylline dan ada allantoin juga Yang fungsinya itu untuk menenangkan kulit lalu bisa juga untuk meredakan peradangan akibat jerawat Nah jadi buat kalian yang punya kulit berminyak berjerawat dan juga pori-pori besar bisa banget ya pakai masker yang Herbalism Moocard Sedangkan untuk yang masker Serious Reshooting and Hydrating Gel Mask dia lebih ke yang untuk kulit kering atau kusam Apa nggak bisa juga ya untuk kalian punya noda-noda bekas jerawat Maskernya ini bisa kalian kombin juga ya jadi kalau misalnya biasanya tuh di bagian hidung aku kan suka berminyak Jadi aku biasanya pakai yang Moocardnya ini untuk di bagian yang T-zone aja ya Sedangkan kalau untuk yang Serious Reshooting-nya ini aku pakai di bagian lain yang nggak kena T-zone Di tiap maskernya ini ada aplikatornya jadi kalian bisa langsung pakai aja tanpa harus kena tangan kalian Atau mungkin kalau kalian lebih suka pakai kuas kalian juga bisa pakai kuas Ini sekarang aku pengen kasih lihat ke kalian ya untuk aplikasiin yang masker Moocardnya Ini muka aku udah bersih ya udah cuci muka dan kalian aplikasiin maskernya itu sebelum pakai toner Lanjut lagi nih kita aplikasiin masker yang gelnya ke bagian yang nggak kena T-zone Kalau yang gel ini dia pas dia aplikasiin rasanya kayak ada min-minnya gitu ya jadi kayak berasa dingin Kalau udah selesai aplikasiin nanti ini kita dimain aja selama 10-15 menit Habis itu kalau udah selesai 15 menit langsung aja kalian bilas Pas aku apply maskernya ke kulit langsung berasa ya efek syuting sama calmingnya tuh berasa banget Dan pas after fillnya rasanya nggak kayak ketarik gitu ya tapi rasanya tuh lebih kayak kayak hydrated lembab dan kayak kenyal aja sih kulitnya Kalau kalian kesini kayaknya kalian mendingan pakai baju yang tipis-tipis aja ya karena disini udaranya tuh kayak lumayan panas Apalagi kalau lagi crowded begini rasanya tuh gerah banget Dan aku pengen langsung aja menuju ke House of Brooklyn buat cari minuman yang seger Jadi House of Brooklyn ini masih satu grupnya sama pensions Cabang pertamanya ada di Pacific Place dan untuk menunya agak beda ya Kalau yang di Pacific Place itu dia ada menu makanan beratnya Sedangkan kalau yang di By The Sea menunya cuma ada cake, pastry, sama minuman Habis order kayaknya aku mesti nunggu di luar dulu ya karena disini nggak dapet tempat duduk Nggak lama setelah aku keluar akhirnya ada meja yang kosong jadi aku bisa langsung masuk lagi Dan pas banget ya orderannya juga udah jadi Buat menudahin ini aku ada pesen 3 macam minuman sama 1 cake Untuk minuman yang pertama ini ada Secret Nitro Coffee Rasa kopinya dia lumayan strong dan pas diminum itu dia rasanya pahit Tapi di ujung-ujungnya itu ada kayak asem-asemnya sedikit Yang next ada Blue Lechi Latte jadi sesuai namanya dia ada warna birunya Dan kayaknya sih warna birunya itu dari bunga telang ya Terus ada campuran susu sama ada buah leci dan sirupnya juga Ini rasa minumannya segar banget jadi wangi lecenya tuh berasa terus creamy juga dan dia nggak terlalu manis ya padahal tadi aku pesennya itu nggak less sugar Yang next kita cobain es latte-nya Kalau latte-nya ini dia rasanya tuh creamy terus kopinya juga lumayan berasa dan nggak ada rasa asemnya sama sekali ya kalau di latte-nya ini Yang next ini ada carrot crumble dan ini aslinya tuh gede banget ya nggak kayak di video jadi dia bener-bener tinggi kuenya terus tebel juga padat Jadi di atasnya itu dia ada topping crumble sama ada kacang walnutnya juga Tekstur kuenya dia padat banget nggak kering dan ini dia aroma sinamolnya tuh strong banget Selain itu dia juga rasanya nggak terlalu manis dan ada rasa gurihnya juga ya dari cheese cream-nya Buat takeaway-nya aku ada pesen kopi susu cake jadi untuk cake-nya semuanya sama-sama besar Kalau menurut aku sih ini dia rasa kopinya nggak berasa dan tingkat kemanisannya itu lebih nggak manis ya kalau misalnya kita bandingin sama yang carrot crumble Nah karena ini masih baru banget buka jadi disini lagi ada promo ya setiap kalian belanja minimal 500 ribu dengan maksimal penggabungan 2 stroke kalian bisa dapat voucher 200 ribu Promonya ini berlaku dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 4 September dan perharinya itu ada kuotanya ya jadi siapa cepat dia dapat Nah karena tenan makanan dan minumannya disini cuma sedikit jadi rata-rata antrian semuanya lumayan panjang dan kebetulan di Mami Lana Kitchen ini pas lagi sepi jadinya aku pengen cobain Kalau di Mami Lana ini dia menunya cuma ada mie sama ada menu tambahannya juga cuma kalau untuk menu tambahannya masih ada yang belum ada ya karena masih baru banget buka Disini aku pesen signature fishbowl noodle dan ini kayak ala-ala Singapura gitu ya yang kayak di Iron Orchard Mall Selain itu juga ada mie mala sama mie ayam cuma pas aku datang kesini mie ayamnya udah habis jadinya aku cuma pesen yang fishbowl noodle sama yang mie mala Yang pertama kita cobain dulu ya signature fishbowl noodle nya Buat tekstur mie nya dia legit dan kayak setengah matang gitu ya jadi gak lembek terus gak keras juga Buat rasa sausnya dia guri pedas jadi beda ya kalau sama yang di Singapur Kalau yang di Singapur kan dia ada rasa manisnya sedangkan kalau yang disini dia cuma guri aja Tekstur bakso ikannya dia garing dan ikannya juga lumayan berasa Cuma kalau menurut aku emang masih lebih enakan yang di Singapur sih ya kayaknya Yang next ini ada mala siangko jadi untuk toppingnya itu juga sama dia pakai baso ikan terus ada fish cake nya juga Buat tekstur mie keritingnya dia lebih kenyal ya kalau dibandingin sama yang fishbowl noodle tadi Ini dia bumbu malanya pedas banget ya guys udah gitu juga sampai ada rasa pahitnya dan wangi malanya tuh bener-bener nosok banget ya sampai ke hidung Kalau kalian pesen mala siangko ada dapat fish cake nya juga dan untuk teksturnya itu dia garingnya sama kayak bakso ikannya Cuma kalau menurut aku sih masih lebih enakan bakso ikannya Jadi buat kalian yang suka sama mie mala kayaknya bakal cocok sih ya makan mie mala disini Oh iya disini juga tempatnya tuh pet friendly ya karena kalian bisa bawa hewan peliharaan kalian kesini Sub indo by broth3rmax Nah sebenarnya dari pas aku baru datang Aku pengen cobain cold mood Cuma pas aku baru datang itu udah rame banget Dan aku sampe 3 kali bolak-balik Tapi masih tetep rame Dan tapi ini aku pengen tetep kasih liat ke kalian Di cold mood ini dia es krim sama cookiesnya Itu kayak gimana Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Habis keliling-keliling liat baju sama belanja Kayaknya aus banget dan aku pengen cobain TZ ya Ini dia ngantrinya juga lumayan panjang Karena lagi ada promo buy one get one guys Nah jadi setiap pembelian minuman apa aja Kalian bisa dapet satu minuman pure tea gratis Dan walaupun kalian misalnya nanti pesannya yang large Tetep nanti gratisannya itu yang medium ya guys Sekarang langsung aja aku pengen cobain 4 seasons ulung tea nya Ini aku ordernya itu gak pake gula sama esnya itu 30% Ini kalo yang 4 seasons nya rasanya tuh kayak mirip kayak teh hijau kayak macam gitu Terus ada rasa light pahitnya sama teh nya berasa banget sih Sekarang kita coba ini 4 seasons yang sugar levelnya 50% sama es levelnya 70% Kalo yang sugar levelnya 50% dia rasa pahitnya jadi berkurang ya Gak sepahit kayak yang pertama tadi Aromatenya sama kayak tadi dan pokoknya kalo kalian gak suka sama teh yang rasanya tawar Tapi gak suka yang manis juga Kalian bisa pilih 50% ya Karena dia kayak middle-middle gitu Jadi dia gak terlalu manis tapi gak tawar juga Lanjut lagi nih ke yang di cross ulung tea Dia sugar levelnya yang 70% sama esnya 70% Dia rasanya mirip kayak hojicha gitu Jadi rasa tehnya lebih strong dari itu Dan walaupun dia sugar levelnya itu 70% Tapi rasa manisnya tetep pas yang gak kemanisan Yang terakhir ada apple green tea Untuk sugar levelnya itu dia 50% Sedangkan untuk ice levelnya itu dia 70% Ya apple green juga rasanya segar banget ya Karena selain ada rasa manisnya Terus ada rasa asamnya sedikit Terus dia pake applenya itu Apple asli yang bukan apple yang kayak cuma siri doang Karena dia bener-bener dari sari alcohol Jadi ada kayak wangi Apple yang beneran sama wanginya Juga tetep beneran kayak enak juga Segitu dulu ya guys untuk video aku kali ini Di by the sea Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan Yang harus aku coba Kalian komen aja di bawah Jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share Follow juga instagram aku Etienne Rafika Bye guys, see you in my next video